Sebanyak 4.339 orang penduduk Kabupaten Kerinci belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci akan melakukan perekaman IKTP dengan sistem jemput bola, agar akhir Desember 2023 perekaman KTP elektronik sudah harus selesai. Berdasarkan data yang disampaikan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, menjelang pemilihan umum 2024 mendatang, tercatat sebanyak 4.339 orang penduduk di Kabupaten Kerinci yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, termasuk bagi pemilih pemula yang tersebar di 18 kecamatan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, Na Fridman, mengatakan, mengingat masih banyaknya penduduk di Kabupaten Kerinci yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, pihaknya akan melakukan perekaman KTP elektronik terhadap masyarakat dengan sistem jemput bola, dan turun langsung ke lapangan, hal ini dilakukan bekerjasama dengan pihak KPUD Kabupaten Kerinci. Dan juga bagi pemilih pemula yang berumur 17 tahun pada hari pemilihan, juga akan dilakukan perekaman KTP elektronik, namun KTP-nya akan dicetak di hari ini. Banyak yang belum perekaman ditambah pemilih pemula sebanyak 4.339 orang. Nah, itu yang akan kita menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci, 18 kecamatan. Kita targetkan sampai Desember, atau sebelum pemilu sudah ber-KTP. Itu dihitung, itu adalah masyarakat, yaitu pas hari H untuk pemilu beberapa hari itu 17. Berarti yang demikian itu memang pencetakan KTP-nya pas hari H-nya. Suatu hari saja, kurang dari 17 juga tidak bisa ditercetak. Na Fridman menambahkan perekaman KTP elektronik selain menggunakan sistem jemput bola, perekaman juga tetap dilayani di Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci setiap hari pada jam kerja. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.